Salam kekasih Tuhan, jumpa lagi dalam acara renungan pagi, mari kita satukan hati kita dengan doa. Kamu ucap suku terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini, kami boleh kembali merenungkan firmanmu Tuhan, biarlah firmanmu boleh menguatkan setiap kekasih-kekasihmu Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, mari kita akan mendengarkan sharing renungan pada pagi hari ini, saya kasih tema hidup yang berharga dan berbahagia, hidup yang berharga dan berbahagia. Puji Tuhan, ya saya yakin semua orang itu menginginkan atau mendambakan memiliki hidup yang berbahagia. Demi kebahagiaan banyak orang itu bekerja keras, ya supaya mempunyai banyak uang, banyak relasi, ya. Terus ingin popularitas, ya supaya terkenal tentunya dan lain-lain sebagainya. Saudara, namun semua dilakukan orang itu menjadi sia-sia tanpa adanya Tuhan di situ. Semua dilakukan itu sia-sia, tapi kalau kita di dalam Tuhan itu tidak akan menjadi sia-sia, karena konsepnya, konsep dunia dengan konsep Alkitab itu beda, saudara ya. Kalau konsep Alkitab itu kalau orang yang berbahagia dan berharga adalah orang yang senantiasa menuruti firmanya, hidup sesuai dengan firmanya. Kalau dikatakan bahwa orang yang berharga itu menurut konsep Alkitab itu adalah orang yang bisa membawa pengaruh. Bukan terpengaruh, gitu, saudara ya. Membawa pengaruh, artinya membawa pengaruh baik, gitu, saudara ya, dalam kehidupannya. Terus yang kedua tentunya, dia itu dapat berjalan semakin lama semakin kuat karena roh kudus yang menguatkan, yang memampukan. Meskipun tantangan boleh ada, meskipun persoalan boleh ada, tapi orang yang di dalam Tuhan itu berjalan makin lama makin kuat. Judah Sari dalam Alkitab, dalam Masmur, fasal 84, ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kita harus belajar dari kegagalan agar kita dapat bangkit semakin maju. Mereka berjalan menjadi kuat. Orang yang berbahagia bukan orang yang lemah, gampang menyerah, dan mudah terpengaruh. Tetapi orang yang semakin hari semakin kuat di dalam Kristus. Semakin hari semakin bertumbuh rohaninya di dalam Kristus. Terus itu saudara. Terus yang ketiga, mengisi hari-harinya dengan suasana ilahi. Dalam ayat 11 dikatakan bahwa lebih, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu, dan seribu hari di tempat yang lain. Lebih baik seri berdiri di ambang pintu rumah Allahku, daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kita harus membangun suasana hidup kita dalam hadiratnya, melalui doa, dalam pujian penyembahan, saudara ya. Itu saudara ya. Dalam pujian penyembahan, dimanapun, saudara, bukan kita itu duduk-duduk, tutup mata, enggak, saudara. Dalam kegiatan sehari-hari pun, kita bisa memuji, memuliakan Tuhan, saudara. Saat di jalan pun, kita bisa memuji, memuliakan Tuhan. Saat ada di motor pun, kita bisa memuji. Di mobil pun, kita dapat memuji. Masak pun, kita dapat memuji, menyembah Tuhan. Artinya, menghadirkan atmosfer Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari, kekasih Tuhan, isi hidupnya-Mu dengan sesuatu yang berharga bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bapak. Memberkati kekasih-kekasih-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan menegukan kami, di dalam renungan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, Haleluya. Amin.